Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini berjudul Ritual Panglaris Maklar Tanah Cerita kali ini ditulis oleh Manavila Nah bagaimana ceritanya daripada kita menasaran Yuk langsung saja kita mulai ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Cerita kali ini dari seorang narasumber di kota Malang Ini adalah kisah yang diceritakan oleh orang tua narasumber ketika narasumber masih berada dalam kandungan ibunya Tahun 2017 di pedalaman kampung di kota Malang Pagi ini terdengar teriakan pilu seorang wanita Membuat para warga keluar rumah untuk mencari sumber dari suara itu berasal Semua warga keluar dari rumahnya dan mengambil rumah yang menjadi sumber keributan di pagi buta tersebut Tati pagi ini histeris Dia histeris melihat sang bayi yang ditinggal selama beberapa menit untuk mengambil air wudu Sudah tidak bernyawa Pasalnya sebelum dia keluar dari kamar dia masih berjanda dengan sang buah hati hingga akhirnya Dia menyusui bayinya dan tertidur pulas Barulah dia keluar dari kamar menuju ke kamar mandi Duga mendalam sangat nampak di kedua wajah suami istri tersebut Seakan tidak relah kehilangan sang buah hati yang sudah dinantik penantiannya Yang cukup lama selama 5 tahun Tiga hari setelah meninggalnya sang bayi Pak Rudy Bapak dari somat mendapatkan rezeki yang sangat berlimpah Dikarenakan beliau berhasil menjual tanah milik Pak Kadis Dengan luas 3 hektare dan mendapatkan keuntungan sebesar 1 miliar rupiah Sang pembeli menyetujui harga yang disebutkan oleh Pak Rudy Yaitu kelebihan 1 miliar di atas harga yang diminta oleh Pak Kadis Karena rezeki yang melimpah tersebut Akhirnya Pak Rudy mengadakan pengajian cucunya Dengan megah hingga mendatangkan orang besar ke desanya Hal tersebut membuat warga kampung merasa terhibur Tapi tidak dengan tatik dan somat Mereka masih larut dalam kesedihan Setelah acara selesai, pagi harinya somat pergi meninggalkan istrinya Yang masih larut dalam duka Dan somat pergi meninggalkan desa Kabar angin yang beredar di masyarakat setempat Somat pergi dari istrinya karena kecewa Dan lebih memilih wanita lain Kabar tersebut terdengar di telinga tatik Dan membuatnya sangat terpukul Tati mengalami depresi berat Yang mengurus Tati dengan sabar adalah ibu mertuanya Seminggu sebelumnya Pak Kadis tidak sengaja bertemu dengan Pak Rudy di kantor kepala desa Pak Rudy hendak menganyakan surat-surat yang harus disiapkan Untuk membuat berkas cucunya nanti Dia mendengar segelas pembicaraan Pak Kadis dengan orang lain yang berada tidak jauh darinya Iya tanah yang di pinggir jalan besar itu Yang ada beberapa pohon catinya Tolong dipaksakan Luas tanahnya sekitar 3 hektare lebih Kalau bisa secepatnya Karena saya harus siapkan uang untuk Pemulihan berikutnya Ucap Pak Kadis yang tidak sengaja terdengar oleh Pak Rudy Baik Pak saya akan segera pasang tulisan dijual di tanah tersebut Nanti kalau sudah ada yang menanyakan saya akan beritahu Bapak Jawab lawan bicara Pak Kadis yang lebih terlihat sebagai anak buahnya Setelah lawan bicara Pak Kadis pergi Rudy segera mengambil Pak Kadis menanyakan perihal tanah yang akan dijual Maaf Pak saya dengar Bapak mau jual tanah ya Tanya Rudy langsung mengambil Pak Kadis yang ngendak berbalik masuk ke dalam ruangannya Pak Kadis terdiam melihat Rudy Saya Rudy Pak warga dari desa ini Kebetulan saya suka bantu jualan tanah Ucap Rudy memperkenalkan diri Oh Pak Rudy maklar tanah ya Iya ya saya tahu Saya sering dengar Katanya Bapak cepat sekali kalau menawarkan tanah Rahasianya apa Pak? Tanya Pak Kadis menggoda Membuat Rudy malu sehingga menundukkan wajahnya Bapak mau masarin tanah saya juga Kira-kira Bapak minta komisi berapa? Tanya Pak Kadis dengan penuh selidik Maaf Pak jika benar Bapak mau menjual tanah Saya hanya ingin tahu berapa harga jualnya Nanti saya ambil keuntungan dari kelebihan harga yang Bapak sebutkan Ucap Rudy menjelaskan Oh begitu Jadi bukan komisi ya? Ucap Pak Kadis menegaskan Rudy pun menganggukan kepalanya Saya mau jual tangannya sekitar 250 juta saja Jika Bapak berniat untuk bantu jual Ucap Pak Kadis Baik Pak kalau begitu nanti 1-2 minggu lagi Saya akan kasih gambar ke Pak Kadis ya Permisi Pak Ucap Rudy pamit undur diri Rudy hampir seluruh desa mengenal namanya Yaitu mengenal namanya tersebut Ya karena beliau memang terkenal sebagai maklar tanah paling citu Semua tanah yang dipastikan olehnya Pasti selalu laku terjual dengan harga tinggi Karena beliau tidak pernah meminta komisi dari sang penjual maupun pembeli Pak Rudy selalu mengambil keuntungan dari kelebihan harga jual Yang telah ditetapkan oleh sang pemilik tanah Dan sang menjual selalu menyetujui harga tanah yang sudah disebutkan Olehnya itu tanpa menawar Hal itu membuat warga kampungnya itu curiga dengan Rudy Karena para pembeli selalu merasa terhipnotis Jika harga yang disebutkan oleh Pak Rudy terbilang murah Tapi setelah semua urusan jual-beli selesai Dan pembeli kembali ke rumah Mereka baru tersadar Bahwa mereka membeli tanah dengan harga yang sangat tinggi Terkadang dengan nilai yang tidak masuk akal Hal tersebut membuat warga enggan Jika harus datang meminta tolong Atau menolong ke rumah Rudy Pada tengah malam setelah cucunya dimakamkan Rudy pergi secara diam-diam ke makam sang cucu Dia menggalin tanah yang masih basa tersebut Dan mengambil tali pocong dari jenazah cucunya Yang baru saja meninggal Malam itu juga Rudy pergi ke rumah Mbah Wiro Mbah Wiro itu dukun terkenal yang merupakan dukun kesayangan Rudy Rudy segera menemui Mbah Wiro setelah mendapatkan tali pocong bayi milik cucunya sendiri Mbah Wiro membacakan mantra dan merendam tali tersebut ke dalam air kembang cucu rupa Setelah selesai membacakan mantra Mbah Wiro mengembalikan tali pocong bayi tersebut kepada Rudy Untuk segera dikuburkan di area tanah yang tidak dijual Kuburkan tali ini di area tanah yang tidak kamu jual Dimana saja Tapi harus saat ini juga Dan jangan sampai ada orang yang melihat Setelah selesai kamu kuburkan tali tersebut Biar perewanganku yang bekerja Ucap Mbah Wiro sambil tersenyum mengerikan Rudy pun hanya mengangguk Dan segera pergi meninggalkan rumah Mbah Wiro Rudy pun kemudian segera menguburkan tali tersebut di bawah ponjati Ponjati yang berada di bagian paling ujung Karena posisi tanah tersebut berada di pinggir jalan raya Membuatnya harus lebih waspadat Dan memilih ujung terjauh Agar tidak ada orang yang melihat jika ada yang sekedar lewat Tali itu digunakan sebagai penarik Agar para malu galus bisa menarik para pembeli Dan mengaburkan mata maupun pendengaran orang-orang yang hendak pembeli Hal tersebut dilakukan agar para pembeli menyetujui Segala hal yang diucapkan oleh Pak Rudy nanti Dua hari setelah tali pocong tersebut dikubur di tanah milik Pak Kades Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah Rudy Dia adalah seorang pengusaha muda yang kebetulan sedang mencari tanah Untuk keperluan membangun usaha pabrik gula Sebut saja namanya Pak Nur Permisi Pak Terdengar suara dari depan rumah diiringi sebuah ketukan pintu Tati berjalan pelan menghampiri pintu Dengan keadaan yang begitu mengenaskan Tati membuka pintu rumahnya Membuat tamu yang berada di depan pintu Kaget melihatnya Pasalnya rambut Tati sangat berantakan dengan keadaan mata yang sembab Serta menghitam dengan wajah pucat Membuat siapapun yang melihatnya Pasti kaget karena takut Astagfirullah Ucap Mbak Tin Yang mengantar Pak Nur Menemui Pak Rudy Sambil mengelus dadanya Dengan nafas yang berat Yang sedikit tersengal-sengal Mbak Tin menarik nafas panjang Untuk menenangkan dirinya Tati Kamu nyermin banget ih Kayak hantu tau Ucap Mbak Tin Yang merasa kaget dan kesal Setelah menyadari bahwa orang yang membukakan pintu adalah Tati Bagilin bapak Ada tamu mau ketemu sama Pak Rudy Ucap Mbak Tin Kemudian masuk Dan duduk di sofa ruang tamu Tanpa menjawab Tati kemudian Berjalan pergi meninggalkan mereka Dan mengambili kamar mertuanya Setelah mengutuk kamar mertuanya beberapa kali Tati pergi dan kembali ke kamarnya Rudy keluar kamar Dan melihat ada tamu yang duduk di ruang tamunya Dengan segera Rudy mengambili mereka Dan meminta tolong sang istri Untuk membuatkan minuman Dan menyuguhkan makanan kecil Setelah berbincang Tentang maksud dan tujuan mereka datang Bibi Rudy tidak kuasa mengembang Memberikan senyum terindah kepada tamu Yang datang ke rumahnya Setelah berbincangan singkat di ruang tamu tersebut Rudy mengajak Pak Nur untuk langsung menuju ke lokasi Sesamanya di sana Rudy menjelaskan batas-batas luas tanah tersebut Serta keuntungan dan basa-basi yang lainnya Hingga Pak Nur menyetujui nominal dari harga jual tanah Yang disebutkan oleh Rudy Hari itu juga Rudy menelepon Pak Kadis Untuk memberitahukan kabar bahagia tersebut Dan bertemu di rumah Pak Kadis Segala sesuatu hal selesai hari itu juga Mulai surat-surat pembayaran dan lain-lain Selesai hanya dalam satu hari Setelah pembayaran diterima Rudy Dan semuanya selesai Segera ia pergi menemui Mbak Wiro Dan membayarkan jumlah nominal kepada Mbak Wiro Mbak Wiro tersenyum melihat kedatangan Rudy Dan mereka tertawa bersama-sama Di lain tempat Satu hari setelah anaknya meninggal Somat melakukan kegiatan yang biasa dia lakukan Memberi makan ternak Memersihkan kandang dan lain-lain Pada saat dia akan membakar sampah Dia melihat suatu hal yang janggal Somat segera melangkah mengambil kuburan area-area anaknya Somat melihat kuburan area-area anaknya agak berantakan Dia terdiam Menatapnya Dengan hati-hati somat membuka Kendi berisi area-area ketika dibuka Alangkah terkejutnya somat Kendi tersebut kosong tidak ada isinya Kemana area-area anaknya? Pertanyaan itu membuatnya murka sekali Hal tersebut membuatnya sadar Bahwa ada yang salah dari kematian anaknya Anaknya sengaja dibunuh Bukan Anaknya sudah dijadikan tumbal oleh seseorang Tapi siapa? Muncul pertanyaan lain di kepala somat Membuatnya harus mencari tahu siapa Dalang dibalik meninggalnya sang anak Hari itu somat tidak melihat sang ayah di rumah Membuatnya bertanya-tanya kepada ibunya Bapak lagi pergi kemana bu? Tadi ada tamu datang ke rumah Terus bapak pergi sama tamunya Sepertinya ada yang aneh sama kematian anakku bu Somat membuka percakapan Sang ibu terdiam mendengar ucapan tersebut Membuat tangannya teriris pisau Aduh Ucap sang ibu Meringis karena jarinya teriris pisau Ibu hati-hati Pisaunya tajam loh bu Ucap somat mengambil sang ibu Dan menyiram jari ibunya Yang berdarah dengan air bersih Kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya Sang ibu melihat wajah somat Dengan penuh iba dan sedih Somat Memenanyakan sesuatu kepada bapak Nanti kalau bapak udah pulang Kasih tau somat ya bu Ucap somat Kemudian pergi ke kamar Untuk menemani sang istri Malam ini ayahnya pulang Setelah acara pengajian selesai Membuat somat kesal Rudy pulang dengan senyum Mengembang lebar di bibirnya Dan memberitahukan kabar bahagia tersebut Kepada keluarganya Hari ini tanah pak kade selaku terjual Bapak punya uang banyak Wajah Rudy dengan wajah tersenyum bahagia Somat tersentak kaget Mendengar suara tawa yang menggema Itu bukanlah hal yang wajar Pasalnya keluarga ini kan Baru saja perduka Atas kehilangan anak somat dan tati Cucu bagi ayah dan ibunya somat Tawa sang ayah membuat somat tersentak kaget Dia terdiam Kemudian melihat ke wajah sang ayah Yang terlihat bahagia Setelahnya beralih ke wajah sang ibu Yang tampak cemas melihat Rudy Tertawa bahagia Sang ibu mengalihkan pandangannya Ke arah somat Dia melihat wajah somat Memerah Kikinya saling beradu Menunjukkan kemarahan Yang berusaha untuk ditahannya Malam itu Sang ibu mengambil somat Yang menangis Memeluk tati Somat memeluk tati Dengan sangat erat Maafkan aku Ucap somat Lirih di telinga tati Nak Sang ibu memanggil somat Di depan pintu Melihat sang ibu somat Menangis lebih kencang Sang ibu mengambil somat Dan memeluknya sangat erat Kenapa bu? Tanya somat Dalam tangisannya Sang ibu hanya bisa terdiam Memeluk sang anak Dan ikut menangis bersama Menangisi seorang bayi Yang telah pergi terlebih dahulu Setelah malam itu Somat menjadi pribadi Yang berbeda Somat mudah sekali Marah kepada ayah dan ibunya Suasana di rumah itu Sudah berbeda Dan benar-benar Sudah berubah Dipandangan masyarakat Somat dan tati Tidak bisa menerima Kematian buah hati mereka Membuatnya berubah Depresi Dan menakutkan Para warga sekitar Hingga di hari ketujuh Somat pergi Meninggalkan desa Sebelum pergi Dia memeluk sang istri Meminta maaf Atas segala yang terjadi Dan berpamitan Bahwa mungkin Dia tidak akan Kembali lagi Tati yang masih tenggelam Dalam duka Tidak begitu mendengarkan Segala ucapan somat Tati hanya menjawab Hati-hati mas Di jalan Nanti pulangnya Bawa mainan Untuk anak kita ya Ucap tati Membuat somat Kembali menangis Dua minggu Setelah kepergian somat Tati semakin parah Tati sudah hilang Tenggelam Dalam kesedihan Ibu mertuanya Setiap hari Dengan sabar Membersihkan badannya Menyuapinya makanan Dan menemaninya Pernah suatu ketika Mereka berdua Terlihat pergi bersama Ibu mertuanya Pergi ke desa sebelah Untuk berobat Terkadang ada Beberapa mahasiswa Kedokteran Yang datang Perkunjung ke desa Tidak jarang Ada calon dokter Kejiwaan Di antaranya Setelah Lalu diberhasil Menjual tanah pak kades Banyak orang Yang datang Ke rumahnya Untuk meminta tolong Menjualkan tanahnya Hal tersebut Membuatnya bingung Karena semakin banyak Orang yang datang Meminta tolong Untuk menjualkan tanah Maka Rudy Semakin banyak Membutuhkan tali Posong bayi Hal itu Membuatnya bertindak Dengan sangat kejam Rudy mencari wanita Yang sedang hamil tua Awalnya Rudy mencari Informasi mengenai Nama Tanggal lahir Serta usia Kandungan wanita hamil Tersebut Setelah Rudy Mengetahuinya Maka dia akan Pergi Ke rumah Mbak Wirro Untuk memberikan Segala informasi Yang telah diperoleh Mbak Wirro Akan membacakan mantra Dan menyebutkan nama Tanggal lahir Dari wanita hamil tersebut Pada saat Wanita hamil tersebut Melahirkan Maka nyawa bayinya Sudah tidak tertolong lagi Bayi tersebut Dijadikan tumbal Untuk penglaris Maklar tanah Dengan segala ritual Dan bacaan mantra Yang dilantunkan Sang Dugun Rudy hanya tinggal Menku waktu itu Tiba Setelah Somat Pergi meninggalkan Kampung alamannya Somat pergi Untuk menenangkan diri Dia pergi Berkunjung ke rumah Teman-teman Lamanya Temannya Somat Memiliki Sedikit ilmu Kebatinan Sesamanya di rumah Temannya Somat dikenalkan Kepada guru Spiritual Temannya Guru tersebut Melihat Somat Dan sang guru Sempat menghentikan Langannya Seakan melihat sesuatu Matanya terlihat Memenjam Dan kemudian Beberapa detik Guru tersebut Melanjutkan langkahnya Sabar Hanya satu kata Yang keluar dari mulut Sang guru Ketika menghampiri Somat yang masih Terdiam menunduk Seolah guru tersebut Mengetahui penderitaan Yang dialami oleh Somat Mendengar kata sabar Membuat Somat Menangis Terseduh-seduh Sang guru Selalu menasihatinya Dan memintanya Untuk Permeditasi Agar hatinya tenang Dengan perlahan Rasa amaranya Menghilang Sang guru Selalu menasihatinya Dan Memintanya Untuk Permeditasi Agar hatinya tenang Dengan perlahan Rasa amaranya Itu pun menghilang Setelah keadaan hati Dan jiwanya Somat tenang Sang guru menjawab Semua pertanyaan Yang ada di hati Somat Somat hanya bisa Terdiam dan menangis Ketika mendengar Semua penjelasan Dari sang guru Karena ternyata Apa yang dicurigai Olehnya Memang sebuah Kenyataan Yang harus dihadapi Somat berencana Untuk pulang ke rumahnya Dia memantapkan hatinya Somat ingin Mengembalikan ayahnya Ke jalan yang benar Hari sudah gelap Pada kala itu Somat berdiri Di bawah pohon Di ujung jalan Dia melihat rumahnya Dari kejauhan Dengan hati yang mantap Dia melangkahkan kakinya Akan tetapi Dia melihat Seseorang berjalan Keluar dari rumahnya Somat melihat Bunggung yang tidak asing baginya Somat mengikutinya Dengan hati-hati Dari belakang Somat mengikuti Susok tersebut Dan terdiam Mematung si jendak Somat mengangkat Kepalanya Dan membaca Papan yang Berada di atasnya Pemanggaman umum Somat Menajamkan Mata Dan juga Memajamkan matanya Dia juga Mengelar nafas Kemudian Melanjutkan langkahnya Somat mendengar Suara seperti Hantaman Benda ke tanah Dengan perlahan Dia mengambil Sumber suara tersebut Dan bersembunyi Di balik pohon asem Yang besar Somat Memperhatikan Laki-laki Tersebut Sedang memukar Makam Yang masih basah Itu adalah Makam baru Terlihat dari Tamburan bunga segar Yang berada Di sekelilingnya Dan tanahnya pun Masih Merah Basah Somat Masih Memperhatikan Sampai ketika Laki-laki tersebut Memasukkan sesuatu Kedalam Kantung Berwarna hitam Sekilas Dia melihat Seperti Kain putih Setelah Laki-laki itu Menaruh kantung Berwarna hitam Kedalam sakonya Laki-laki itu Naik ke atas Dan merapikan Kuburan tersebut Betapa kagetnya Ketika dia melihat Tulisan yang berada Pada batu nisan tersebut Lahir 19 Maret 2017 Wafat 19 Maret 2017 Astagfirullah Makam bayi Baru lahir ini Tanpa sadar Air matanya Membasai pipi Somat Menangis Kakinya yang kokoh Berdiri kuat Menopang badannya Tiba-tiba lemas Tidak berdaya Membuat lututnya Jatuh Mengantap tanah Dia terduduk Di tanah basah Memandangi kuburan Yang sudah Berantakan Di depannya Somat Tersentak Kaget Ketika Merasakan Angin Berembus Seperti Menabrak Badannya Angin itu Membuatnya Sadar dari Kesedihan Dan dia Kembali Berdiri Somat Mencari Jejak Laki-laki Tersebut Di dalam Kegelapan Malam Somat Akhirnya Mengikuti Jejak Tanah Merah Basah Yang ada Di setapak Jalan Dan berhenti Di ujung Jalan Somat Melihat Di sekeliling Terdapat Banyak Sekali Pohon Tinggi Menjulang Seperti Di hutan Dia Kembali Melihat Kesuatu Titik Cahaya Yang ada Di dalam Ribunan Pohon Terlihat Laki-laki Itu Berdiri Menemui Orang Tua Dengan Pakaian Serba Hitam Tapi Somat Tidak Bisa Melihat Raut Wajah Laki-laki Tersebut Wajahnya Seperti Tersamarkan Membuatnya Sedikit Kebingungan Setelah Itu Laki-laki Tersebut Pergi Menuju Ke Sebuah Rumah Somat Mengikutinya Hingga Laki-laki Itu Berdiri Di Belakang Rumah Tersebut Dan Berjongkok Beberapa Menit Kemudian Laki-laki Tersebut Berdiri Dan Pergi Melangkahkan Menuju Arah Rumahnya Dan Memasuki Rumahnya Somat Ya Benar Sedari Tadi Itu Adalah Ayahnya Somat Melihat Hal Tersebut Ya Somat Hanya Mengelus Dada Dan Beristighfar Dia Tidak Menyangka Bahwa Sang Ayah Sendiri Benar-benar Melakukan Hal Tersebut Menggunakan Penglaris Tali Pocong Bayi Untuk Menjual Tanah Lantas Malam Itu Somat Buru-buru Pulang Ke rumah Untuk Menemui Istri Dan Ibunya Sesamanya Di rumah Somat Langsung Menanyakan Tentang Kelakuan Yang Selama Ini Ayahnya Berbuat Namun Sang Ibu Hanya Bisa Menangis Tersedu-sedu Somat Berusaha Menyadarkan Sang Ayah Bahwa Hal Tersebut Adalah Hal Sesat Yang Tidak Berkah Akan Tetapi Sang Ayah Tidak Mau Mendengarkan Dan Marah Kepada Semua Orang Yang Mengingatkannya Membuat Sang Ayah Murka Dan Mengusir Semua Orang Yang Bertentangan Dengannya Pagi Itu Tepat Di Hari Pergantian Tahun Somat Tati Dan Ibunya Pergi Meninggalkan Rumah Tanpa Memperdulikan Lagi Rudy Yang Sudah Gila Dengan Urusan Duniawinya Dan Rudy Sendiripun Dengan Bodoh Amatnya Dia Masih Melancarkan Aksinya Berhari Hari Bahkan Berbulan Bulan Rudy Mencari Informasi Tentang Wanita Yang Sudah Ambil Tua Tidak Hanya Di Desanya Tapi Rudy Ini Juga Mencari Itu Sampai Ke Berbagai Desa Sampai Hampir Sepuluh Nama Sudah Ia Dapatkan Tidak Mau Berlama Lama Ia Bawa Informasi Itu Kemba Wiro Berbondong Warga Meminta Bantuan Kepada Rudy Untuk Menjualkan Tananya Dengan Senang Hati Saya Akan Membantu Kalian Semua Ritual Pengambilan Tali Pocong Dan Penanaman Tali Pocong Pun Segera Dilakukan Rudy Menelusuri Jalan Dari Tanah Merah Itu Kerimis Yang Masih Berlangsung Setelah Hujan Itu Menjadikan Tanah Merah Seperti Sekumulan Lintah Licin Yang Menempel Di Kaki Hingga Membuatnya Beberapa Kali Terjatuh Rudy Sama Sekali Tidak Ingin Menemui Adekan Terjatuh Dan Semacamnya Karena Di Sebelah Kiri Dan Kanannya Adalah Kuburan Kurang Lebih Satu Jam Akhirnya Rudy Berhasil Menggali Makam Itu Dan Langsung Ia Membuka Papan Dan Mengambil Talipocong Yang Ada Di Samping Cenazah Tersebut Setelah Rudy Berhasil Mengambil Talipocong Tersebut Rudy Duduk Sejenak Di Hadapan Mayat Yang Persemayam Di Sana Ia Memasukkan Talipocong Itu Kedalam Tasnya Dan Bersiap Naik Kembali Ke Atas Namun Keberuntungan Tidak Berbihan Kepadanya Kali Ini Saat Menutup Kembali Makam Itu Rudy Kepergok Oleh Jurur Mau mencuri Buat Pesugian Tanyanya Lagi Curi Genci Itu Pun Teriak Dengan Kencangnya Memanggil Warga Yang Kebetulan Sedang Ronda Malam Berbondong Datang Mengambil Rudy Dan Mati Kamu Dasar Pencuri Rudy Sudah Tidak Bisa Bertahan Lagi Saat Itu Pingsan Di Tempat Pas Bangun Ia Sudah Berada Di Rumah Warga Rudy Pun Langsung Dibawa Ke Kantor Polisi Dan Diusir Dari Desanya Sampai Singkat Ceritanya Rudy Yang Hidup Sendirian Tanpa Ada Yang Mengurus Dan Entah Dimana Tidak Ada Yang Tahu Sampai Ada Salah Satu Waktu Rudy Ditemukan Oleh Warga Yang Mencium Bau Tidak Sedap Ketika Melintas Di Depan Rumah Dengan Pagar Tinggi Rudy Sudah Tidak Bernyawa Lagi Bahkan Mayatnya Sudah Berlendir Dan Bau Dilakukan Ketika Bayi Masih Berada Di Dalam Kadungan Sang Ibu Kamilan Harus Sudah Masuk Usia Kadungan 8 Bulan Atau Akan Segera Melahirkan Pelaku Harus Mencari Tahun Nama Tanggal Lahir Serta Nama Ayah Dari Wanita Yang Sedang Hamil Tersebut Untuk Disampaikan Kepada Sang Dukun Jika Hal Tersebut Dilakukan Maka Wanita Yang Hamil Tadi Itu Akan Melahirkan Bayi Dengan Keadaan Sudah Tidak Bernyawa Tapi Jika Ingin Mengorbankan Bayi Yang Sudah Lahir Harus Mengambil Ari-ari Dari Bayi Tersebut Hal Tersebut Memiliki Resiko Yang Sangat Tinggi Karena Ari-ari Bayi Biasanya Diguburkan Di Sekitar Rumah Dan Dijaga Oleh Keluarga Mereka Apalagi Tempoh Lalu Rudy Ini Ketahuan Telah Mencuri Talip Pocong Bayi Yang Baru Saja Meninggal Oleh Karena Itu Rudy Harus Menerima Resiko Dari Kegagalan Itu Dan Ia Ditemukan Dengan Keadaan Yang Sangat Mengenaskan Tanpa Ada Keluarga Yang Disampingnya Dan Cerita Pun Akhirnya Selesai Sampai Disini Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Sudah Menyimang Video Kali Ini Dan Cerita Kali Ini Semoga Kalian Terhibur Dengan Konten Konten Di Channel Ini Dan Cerita Kali Ini Untuk Kalian Yang Penasaran Bagaimana Cerita Selanjutnya Kalian Harus Stay Tune Terus Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Tetap Like Comment Dan Share Video Sebanyak Banyak Agar Channel Ini Tetap Bergembang Menjadi Channel Yang Yang Dapat Kita Ambil Dari Cerita Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Sisi Positif Dan Membawa Jauh Sisi Negatif Sekian Terima Kasih Untuk Video Kali Ini Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh